Sudara empat wisatawan tewa setelah mobil yang mereka tumpangi terjun ke jurang di lokasi wisata DH Garden, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat wisatawan menggunakan mobil pick-up dari pihak pengelola wisata yang menawarkan jasa angkut untuk turun ke bawah. Namun saat enam penumpang menaiki pick-up, mobil mengalami remblong hingga menabrak tembok pembatas dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. Tiga penumpang meninggal di lokasi kejadian sementara sopir pick-up meninggal di rumah sakit. Ternyata begitu lagi tawar-menawar untuk jalan kaki, pihak wisata itu menawarkan ada mobil, ya bak lah yang biasa untuk menurunkan para pengunjung. Untuk turun ke bawah biar gak jalan kaki, sampai begitu sudah naik semua, mobil meluncur. Meluncur bukannya pelan, malah tambah kenceng turun dulu. Langsung nabrak tembok pembatas dan tembok itu hancur, amrul, mobil masuk ke jurang. Sementara itu keluarga korban meminta pihak pengelola objek wisata bertanggung jawab. Pasalnya korban meninggal akibat mobil pick-up yang ditawarkan pihak pengelola, mengalami remblong dan terjun ke jurang. Harapannya sih ya, semoga. Ditangani berarti ya? Maksudnya ada pertanggung jawaban atau gak kejelasan gitu kan. Katanya kan remblong gitu. Remblongan. Tapi, jadi kan kesalahan dari merekanya juga. Maksudnya mobilnya, artinya maintenance-nya gak baik kan berarti sebelumnya gitu. Setelah kami akhiri Kompas pagi hari ini, terus perbarui informasi Anda hanya di Kompas. TV independen, terpercaya. Akhir kata, saya Nanda Aprilia. Dan saya Gracia Dur, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.